tes tes satu dua tiga suara dicoba sekarang kita akan live cara pembuatan joke hehehe tes tes oke oke guys selamat datang lagi di live streaming senja custom ya nah sebenernya ini cara gue ngakalin supaya gue bisa tetep emm ber ber nge-upload oke jadi ini salah satu cara gue salah satu cara gue untuk ngakalin supaya gue tetep bisa nge-upload ya di kondisi yang super lagi sibuk banget ya jadi ya ya daripada gue harus ngedit naro sound ngedit suara ngedit gambar dan lain sebagainya jadi untuk kali ini gue barengin aja sama live streaming jadi ya ya begini jadinya nah di episode kali ini senja custom akan oh iya buat yang baru masuk ya silahkan langsung absen silahkan langsung absen dan di episode kali ini senja custom akan memberikan atau gue setidaknya akan menceritakan cara gue membuat joke motor ya dan di konsep pembuatan joke motor ini bisa diaplikasikan untuk ke semua motor semua bentuk semua genre ya jadi pantengin terus nih channel youtube dari senja custom karena gue pastikan banyak banget ya makanya pantengin terus supaya kalian gak gagal pahamnya dan pastikan kalian subscribe juga tekan juga lambang loncengnya karena gue pastikan banyak banget informasi penting seputar otomotif di channel youtube ini guys oke guys langsung aja tanpa berlama-lama ini gue kasih unjuk cara pembuatan apa joke dan di episode kali ini gue lagi kebetulan lagi bikin joke untuk orang Merauke namanya Bang Pebri ya dia lagi membangun motor di Merauke tapi untuk pemasanan spare part dia juga request beberapa yang handmade seperti salah satunya joke ini dan dia juga pesen juga USD juga minta disetin sekalian untuk di motor tigernya nah seperti apa proses nah sekarang kita fokus di pembuatan joke dulu ya nah di video pembuatan joke ini ini gak gue putus ya guys ya gak gue putus sama sekali jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena lagi males ngedit oke langsung aja guys langsung aja guys gue kasih unjuk ke kalian ya cara pembuatan joke dan ini tanpa potong ya guys ya supaya kalian paham ya guys ya dan buat kalian yang mau nanya-nanya juga seputar otomotif juga silahkan ya guys ya dan nanti kalau memang kebentur waktu asar ya mohon maaf ya nanti akan kita break dulu ya guys ya tapi semoga sih kayaknya gak ini baru jam 3 kayaknya sih kayaknya gak disini mazan itu jam setengah 4 guys oke bentar ya guys ya oke 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 yuk langsung aja gue kasih tau disini cara pembuatan joke oke langsung disini gue kasih videonya buat kalian semua nah ini joke nya jadinya seperti ini guys ya nah ini dia yaitu untuk motor tiger konsepnya konsep chopper bober guys nah ini gue bikinnya pakai kulit MBTEC ya guys ya dan untuk busanya pakai busa yang premium ya guys ya jadi jamin empuk ya guys ya gak bikin panas di pantat ya guys ya makanya harganya pun beda dari harga joke-joke yang sudah aftermarket ya guys ya biasanya kalau joke-joke aftermarket itu sekitar 150 sampai 250 ribuan tapi kalau joke ini memang cukup mahal karena kulitnya menggunakan kulit MBTEC dan busanya pun busa yang premium oke dan gue minta maaf banget nih guys karena di episode kali ini pengambilan gambar gue menggunakan kamera handphone ya kamera handphone murah ya guys ya jadi kalau videonya seperti ini mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys ya oke yang penting kalian tetap paham yang penting kalian bisa nonton sampai selesai gak bosen ya guys ya nah itulah pria yang satu ini mulai menyalakan gerindanya guys ya kita lihat ya apa yang akan dilakukan oleh pria yang satu ini guys ya dan pria yang satu ini mulai menggerinda guys nah dia sebelum menggerinda ini dia sudah mengguna membuat malanya terlebih dahulu menggunakan kertas karton seperti ini guys ya nah untuk untuk neblaknya ya neblaknya nah untuk menandainya dia duplikat kertas karton ini menggunakan gerinda guys nah cukup cerdas ya guys ya patut dicontoh pria yang satu ini ya guys ya oke langsung aja tapi sebelumnya gue pause dulu sebentar guys aduh panas banget ya guys ya bentar ya gue nutupin itu dulu guys ya yuk langsung aja guys kita saksikan apa yang dilakukan oleh pria yang satu ini dalam pemproses pembuatan job guys ya kita lihat ya guys ya betapa kreatifitasnya pria yang satu ini guys ya pria yang satu ini melakukannya di dalam rumah ya guys ya ini membuktikan apa guys membuktikan jika kalian menonton video ini sampai selesai kalian pun bisa mengerjakan hal semudah ini di rumah kalian masing-masing ya guys ya tanpa mengganggu lingkungan sekitar ya guys ya kalau untuk suara suara gerinda berisik bisa di silent ya guys ya oke nah ini dia guys ya karena memang pria yang satu ini cukup cerdas ya guys ya dia menggunakan kertas malanya ini untuk menduplikat di plat galvanis yang akan dia pakai yang akan dia pakai sebagai tulangan jok guys nah ini dia guys ya kalau kita bisa lihat dengan seksama guys ya sudah terbentuk ya guys ya nah itu dia kertas yang dia tunjukkan ya guys ya oke nah setelah di apa namanya setelah di teblak seperti itu guys kita lihat guys ya mulailah pria yang satu ini setelah pria yang satu ini yakin bahwa malanya sudah berhasil dengan baik ya guys ya dia mulai memotong platnya sedikit demi sedikit guys kita lihat guys betapa tangguhnya pria yang satu ini ya guys ya nah itu dia guys ya dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya silakan seputar otomotif juga silakan ya cara pembuatan apa cara pembuatan sepertapunan yang lainnya juga silakan ya guys ya atau mungkin kalian menemukan kendala dalam proses pembuatan proses membangun motor kalian kalian bisa menanyakan langsung mumpung kita lagi live streaming ya guys ya dan kalau mungkin kalian nonton video ini pada saat sudah di upload ya sudah bukan berbentuk live streaming ya guys ya kalian juga bisa meninggalkan komentar guys ya oke karena komentar kalian juga menjadi apa namanya menjadi barometer buat gue untuk terus semangat dalam menunjukkan hasil-hasil garapan dari senja custom guys nah ini deh guys ya lihat checker pria yang satu ini guys ya jangan ditiru untuk posisi seperti ini guys ya dia selalu seperti ini guys ya checkernya itu checker ya Allah bener-bener jauh dari safety ya guys ya harus bener-bener harus diperhatikan jangan dicontoh pria yang satu ini guys ya tolong ya guys ya nanti kalau kalian melakukan pembuatan joke di rumah guys kalian harus memikirkan safety-nya ya guys ya kalian harus memikirkan untuk tingkat keamanannya guys ya jangan dicontoh pria yang satu ini guys oke guys nah kita lihat ya guys ya dengan sangat sabar pria yang satu ini menggerinda sedikit demi sedikit agar apa bahan dari plat galvanis ini bisa terbentuk dengan sempurna guys di kita lihat dengan seksama ya guys ya dengan tangan dan checkernya yang telanjang ya guys ya pria ini tetap terus melanjutkan kegiatannya guys ya sangat-sangat tidak patas untuk ditiru guys oke minum dulu guys nah itu guys kalian bisa lihat ya guys ya jelas paham disini guys ya nah setelah dipotong seperti itu guys ya lalu pria yang satu ini mengganti mata gerindanya dengan mata gerindal lalu pria yang satu ini mengganti mata lalu pria yang satu ini mengganti mata gerindal potongnya menggunakan mata gerindal amplas apa maksudnya guys maksudnya adalah untuk menghaluskan bagian tepi ya guys ya supaya tidak supaya nanti pada saat proses pengerjaan tidak melukai ya guys ya ini sangat berbahaya kalau ini tetap dibiarkan ya guys ya karena ketajaman dari karena ketajaman dari plat yang karena ketajaman karena ketajaman dari plat ini sangat berbahaya guys ya lebih tajam daripada mulut tetangga yang selalu nyinyir ya guys ya oke nah itu dia guys ya dihaluskan sedikit demi sedikit supaya nanti pada saat proses pengerjaan tidak melukai guys nah ini yang ini patut ditiru ya guys ya tapi untuk ceket kelanjangnya jangan ditiru ya guys ya oke bang food fatolah dnsa seru kaya lagi nonton sepak bola bos siap mantap semangat terus bos siap nah ini bang bang fatolah dnsa aduh ente kalau lagi bikin akun tolong diperhatikan untuk membuat nama ya bingung sekali saya dnsa desa wah mungkin maksudnya desa ya gitu ya oke lalu apa lagi yang di nah jadi ini bang fatolah dnsa dnsa ini kita sedang melakukan live streaming di proses pembuatan jok ini ya nah kita lihat ya pria yang satu ini sedang menandai untuk bagian pinggirnya yang nanti akan dilakukan proses penekukan dengan menggunakan obeng lalu dia lihat dengan karena dia rasa dengan menggunakan obeng kurang begitu neblak ya guys ya pria yang satu ini menggunakan gunting ya guys ya lihat mukanya guys benar-benar sangat memalukan ya guys ya nah ini dia guys ya tapi ternyata pria ini tidak cukup cerdas ya guys ya padahal dengan menggunakan sepidol aja sudah sanggup ya guys ya padahal sepidol ada di sampingnya nah baru kepikiran oleh pria yang satu ini guys ya oke dia ambilnya sepidol itu ya guys ya dia mulai kenapa gak dari tadi bang hahaha oke nah itu ya guys ya itulah pria yang satu ini sebenarnya pria yang satu ini tidak cukup cerdas seperti yang kita kira ya guys ya nah oke lalu pria yang satu ini sedang melakukan apa lagi dia sedang mempertimbangkan berapa sentimeter ketebalan bukan berapa sentimeter ketebalan hahaha pria yang satu ini sedang mempertimbangkan berapa sentimeter nanti tingkat penekukan dari tepian ya guys ya dan setelah dipertimbangkan dia akhirnya menemukan ide guys ya kurang lebih di angka satu sentimeter dari tepian ya guys ya dia ambilnya lagi speedometer yang tadi dia telah diarainya ya guys ya nah itu dia guys ya dengan sangat bahagianya guys ya oke mulai langsung di teblatnya pria yang satu ini ya guys ya menandai bagian pinggir dari plat galvanis ini yang nanti akan dia lakukan penekukan guys mantap guys dan informasi buat teman-teman semua ya guys ya ini penting banget untuk kalian tonton ya guys ya buat kalian yang lagi mau ngirit membangun motor tapi males bawa ke bengkel ya guys ya kalian bisa berkarya di rumah ya guys ya contohlah pria yang satu ini guys ya dengan menonton video ini kalian lama-lama motor kalian bisa jadi keren dengan hasil karya tangan kalian sendiri guys mantap bang fatulo dnsa thank you banget bang ya oke tonton videonya sampai selesai ya kita akan live streaming ya dan bener-bener tanpa ada fotongan sama sekali kita jelaskan secara gamblang berimbang ya secara mendalam oke nah itu ya guys ya tanpa pakai menggunakan penggaris ya guys ya dia hiraukan penggaris yang ada ya guys ya dia hanya menggunakan jarinya sebagai barometer tingkat dari jarak dari tepian ya guys ya aduh bahasanya apa sih nih ah gak ngerti lah rada miring itu tapi ya sudah lah ya guys ya aduh itu cekernya ya Allah bener-bener ya jangan dicontoh ya guys ya nah kita lihat ya guys ya nah itu guys ya lalu apa yang akan dilakukan oleh pria yang satu ini kita lihat ya guys ya dia melakukan penekukan guys menggunakan alat tekuk yang sudah dirancangnya sedemikian rupa ya guys ya sekitar 4 tahun yang lalu ya guys ya dia mulai mengepress bagian pinggir dari plat yang akan dibikin tulangan jok ini guys mantap guys lumayan aus guys nah buat temen-temen yang bertanya aduh bang kalau kayak gini caranya gue gak bisa bikin di rumah kan gue plat tekuknya gak ada aduh kalian harus berpikir cerdas ya guys ya plat tekuk ini gak harus digunakan ya guys ya buat kalian yang punya waktu luang di rumah kalian bisa menekuknya menggunakan pahat atau obeng min ya sedikit demi sedikit juga gak jadi masalah guys ya seperti pri bahasa ya guys ya tiada rotan akar pun jadi ya guys ya karena pria yang satu ini dulu pernah produksi dia menggunakan alat ini ya guys ya tapi dan akhirnya sekarang digunakan oleh pria yang satu ini dalam pembuatan jok ini ya guys ya walaupun sudah gak produksi secara masa lagi tapi pria yang satu ini masih bersemangat dalam dalam memenuhi permintaan request dari para klien ya guys es eh klien kayak pengacara aja hahahaha nah itu ya guys ya kalian bisa lihat ya guys ya ini kok di dalam ini gue ada semut ya oke guys kita lihat ya guys dengan cara seksama ya guys ya sedikit demi sedikit ditekuknya plat yang sudah dia potong tadi guys ya ini maksudnya apa guys supaya tulangan joknya ini semakin kuat ya guys ya kalau cuma lembaran gitu doang ditekuk itu gampang ya guys ya tapi kalau sudah di apa namanya di siku seperti ini guys ya ditekuk seperti pinggirannya maka pastinya plat ini akan menjadi jauh lebih kuat ya guys ya dan riset ini sudah dan hal ini sudah di riset dan hal ini sudah melakukan riset beberapa riset pertimbangan ya guys ya memang hal ini benar-benar terbukti ya guys ya bahwa saat kita melakukan penegukan dalam proses pembuatan jok ya guys ya hahahaha gue rada ngeblank udah lama gak live streaming hahahaha anjing anjing hasil lah oke oke nah ini deh guys ya dan dalam proses pembuatan jok ini ya guys ya sudah melakukan beberapa banyak sekali riset ya guys ya karena benar-benar ya dalam proses penegukan ini bukan hanya sekedar omong kosong doang ya guys ya karena proses penegukan ini benar-benar terbukti secara ilmiah bisa memperkuat apa namanya lembaran dari plat ya guys ya dibanding dengan dibanding jika hanya dengan lembaran saja dan sudah tertunggu seperti ini sama pria yang satu ini juga dikencengin lagi guys supaya tambah ngepress lagi supaya tambah nekuk lagi guys gitu guys ya kita lihat ya guys ya mimik muka dari pria yang satu ini guys ya benar-benar pekerja keras ya guys ya hahahaha nah itu dia guys mantap guys berarti dipalu kalau gak punya mesin jepit itu bos ya betul dipalu sedikit demi sedikit sedikit menggunakan pahat bisa bang ya bang dns aja lah ya hahahaha bang dns aja bisa menggunakan pahat juga bisa dipalu sedikit-sedikit tapi tatakan bawahnya usahakan kayu ya tatakan bawahnya kayu platnya ditaruh ditekuk sedikit-sedikit menggunakan palu dan pahat itu bisa kalau gak punya pahat pinjam obeng tetangga nanti kalau rusak ya dibalikin ya guys ya balikinnya pas rusak hahahaha nah itu ya guys ya nah ini sangat berguna banget buat temen-temen ya guys ya daripada kalian merancang alat-alat seperti ini guys ya yang kalian hanya menggunakan sesekali kalian bisa menggunakan pahat ya guys ya atau obeng nah lihat ya guys ya lelahnya pria yang satu ini ya guys ya sebenarnya kalau untuk alat ini yang benernya itu ada menggunakan dinamo jadi alatnya itu muter sendiri ya guys ya tapi karena pria yang satu ini miskin ya guys ya hahahaha dia merancang alat ini sendiri ya guys ya dengan kekuatan tangan ya guys ya nah itu dia guys ya sudah jadi tuh guys kalian bisa lihat guys ya nah nah tuh guys tuh 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 ya kan tuh nah abis ini karena sudah ditekuk tetap melakukan tetap melakukan apa namanya karena kurang siku ya guys ya pria yang satu ini menggunakan palunya dan bambu yang ada ini bambu minjem tetangga guys jadi tetangga lagi bangun rumah ada bambu diminta sama pria yang satu ini betapa miskinnya pria yang satu ini guys ya hahahaha nah tuh guys seperti itu guys ya supaya tambah lebih siku lagi supaya tambah lebih kuat lagi ya guys ya nah itu guys dan karena berhubung memang pria yang satu ini sedang close untuk bengkel ya guys ya jadi dia mengerjakannya di rumah ya guys ya jadi sebenarnya kalau untuk alat-alatnya di bengkel sebenarnya sudah lengkap ya guys ya tapi karena pria yang satu ini sedang close bengkel dan penggarapan juga cuma satu aja ya guys ini guys ya dia juga sebenarnya untuk menerima pekerjaan ini juga karena posisinya itu daripada nganggur ya guys ya hahahaha karena dia belum sibuk ya sibuk-sibuknya pria yang satu itu nanti ya guys ya tahun 2024 ya guys ya nanti proses pemilu mungkin pria yang satu ini akan mencalonkan diri menjadi capres ya guys ya dan berhubung azan kita istirahat dulu guys ya berhubung azan kita istirahat dulu kita lanjut nanti ya guys ya abad-abad-abad-abad-abad Terima kasih telah menonton 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 Dan bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton melakukan proses Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Biasa menonton 2 minggu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Andri Untuk videonya Lihat disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton